Intro Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang dari dunia tarik suara tanah air Penyanyi yang akrab dipanggil dengan sebutan bunda tersebut tutup usia Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya Agar gak ketinggalan berita dari media selebriti Kabar meninggalnya penyanyi yang akrab dipanggil bunda Diberitahukan oleh pihak keluarga Mereka menjelaskan bahwa sang penyanyi meninggal akibat penyakit yang telah lama dideritanya Sebelum tutup usia beliau sempat keluar masuk rumah sakit Terakhir kali beliau dirawat di rumah sakit Pertamina Dengan diagnosa penyakit ginjal dan diabetes Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Takdir berkata lain Sang penyanyi multi talenta tersebut Akhirnya tutup usia Kesedihan mendalam dirasakan Anak-anak dari mendiang penyanyi tanah air tersebut Ia jam 7 lewat tadi pagi di rumah sakit Pertamina Kata Hedi Sunjaya selaku kerapat mengkonfirmasi kabar tersebut Belum tahu pemakamannya di mana Mungkin hari ini Mohon doanya dan maaf atas kesalahan beliau Tuturnya Darja Gamalama meninggal dunia pada Rabu tanggal 16 Februari 2022 lalu Pada usia 58 tahun Kabar ini datang setelah seleb senior serbabisa itu Dikabarkan sakit selama beberapa waktu terakhir Darja Gamalama tutup usia Usai dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit Diketahui beliau menderita diabetes Dan sempat tak sadarkan diri Selain diabetes Darja Gamalama juga mengidap sakit batu ginjal Pada tahun 2019 lalu Menurut keponakan Darja yang bernama Mimi Darja Gamalama sudah sering bolak-balik rumah sakit Sejak pertengahan 2020 hingga puasa 2021 Darja Gamalama terlahir dengan nama asli Dedy Yuliarti Ashati pada 21 Juli 1963 Beliau merupakan satu komedian yang mengawali karirnya sebagai pelawak Dengan berpura-pura menjadi seorang perempuan Ia tampil dengan nama panggung Darja Ashati yakni pemberian dari Mirna Pemimpin kelompok tari waria Fantastic Dolls Kini semua tinggal kenangan sang penyanyi dan pelawak serbabisa ini telah tutup usia Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik Allah Sekian kabar berita dari kami Tunggu kabar berita selanjutnya Terima kasih